Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Arbain Mahmud Eko Priyanto kita pada pertemuan ini akan membahas tentang mata pelajaran BPKN untuk SMP kelas 9 di bab yang keempat tak lupa salam dari saya salam sejahtera untuk kita semua dan salam Pancasila di bab yang keempat ini di kelas 9 membahas tentang persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia dengan tujuan pembelajarannya yang pertama mensyukuri persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia secara adil sebagai anugrah ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang kedua memahami dan mengidentifikasi permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang ketiga melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman dan berupaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia coba perhatikan lingkungan sekitar rumah kalian apakah kalian hidup di lingkungan masyarakat yang berlatar belakang yang berbeda-beda mari kita perhatikan bersama-sama perhatikan gambar berikut ini ada gambar salah satu keluarga dari seorang komedian walaupun meskipun memiliki ikatan darah tidak dapat dipungkiri bahwa setiap anggota keluarga memiliki sifat atau watak yang berbeda-beda akan tetapi semua perbedaan itu bersatu dalam satu keseragaman yang membangun keluarga persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia keberagaman Indonesia mengisyaratkan adanya suatu persatuan dari perbedaan persatuan ini menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan tidak dapat diubah oleh siapapun hakikat keberagaman dalam bingkai bineka tunggal ikas sebenarnya apa sih makna keberagaman dalam masyarakat Indonesia kita perlu tahu terlebih dahulu tentang Indonesia secara mendalam Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang dibagi dalam beberapa provinsi dimana tiap-tiap pulau memiliki suku budaya dan bahasa daerah yang berbeda-beda itulah itulah yang dinamakan keberagaman dalam masyarakat Indonesia makna keberagaman dalam masyarakat Indonesia keberagaman masyarakat Indonesia dapat dibuktikan dengan adanya keaneka ragaman agama suku bangsa dan budaya serta adat istiadat keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita pelihara ada berbagai bentuk dari keberagaman masyarakat Indonesia seperti halnya dalam hal agama ras golongan suku bangsa sosial budaya dan adat istiadat bentuk keberagaman yang ada di Indonesia kita bisa lihat dari suku bangsa adat istiadat agama ras golongan dan sosial budaya untuk mewujudkan itu semua dan untuk mewujudkan sebuah persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia maka kita perlu mewujudkan atau mengedepankan beberapa prinsip kita akan membahas dua prinsip penting yaitu binika tunggal ikat dan wawasan nusantara apa makna persatuan dan kesatuan persatuan berarti kumpulan dari berbagai komponen yang membentuk persatuan sedangkan kesatuan adalah merupakan hasil perkumpulan yang menjadi satu persatuan dan kesatuan itu berarti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan yang utuh serasi saling menguatkan dan menghargai perbedaan melalui binika tunggal ikat bangsa Indonesia mengakui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai macam suku ras agama bahasa dan adat istiadat namun perbedaan itu dan keaneka ragaman itu bukan menjadi pemisah dan alat untuk memecah belah rasa persatuan dan persaudaraan diantara kita jadi diantara perbedaan yang ada di lingkungan kita di sekitar kita harusnya bukan sebagai pemisah kita atau memberi jarak antara kita dengan teman kita tapi harusnya kita lebih bisa bersatu dan lebih bisa memahami saudara yang ada di sekitar kita Bineka Tunggal Ika itu sebagai pemersatu keberagaman dengan semboyan Bineka Tunggal Ika yang diungkapkan pertama kali oleh seorang empu yang bernama Empu Tantular pada tahun 1951 semboyan Bineka Tunggal Ika ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi negara Republik Indonesia ciri-ciri Bineka Tunggal Ika yang pertama mengedepankan adanya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara kedua tidak ada rasialisme yaitu paham yang menganggap ras atau sukunya yang paling unggul ketiga tumbuh dan berkembangnya sikap nasionalis dan setiap warga negara empat tidak adanya sikap diskriminatif lima tidak adanya sikap kesukuan dan kedaerahan enam terbinanya sikap saling menghormati antar warga masyarakat dampak positif dan negatif dari kebinekaan masyarakat Indonesia kita lihat dari beberapa unsur kebinekaan ada empat unsur kita lihat dari unsur kebinekaan dari etniknya dampak positifnya yaitu adanya pengikat kelompok masyarakat sedangkan dampak negatif dari etnik tersebut memicu timbulnya konflik untuk bersatu antar kelompok masyarakat unsur kebinekaan dari agama dampak positifnya sifat kebinekaan untuk memperkuat keinginan bersatu dalam mencapai cita-cita bersama sedangkan dampak negatifnya adalah timbulnya disabilitas keamanan disabilitas sosial ekonomi dan ketidak harmonisan sosial selanjutnya unsur kebinekaan dari bahasa dampak positifnya yaitu mendorong munculnya paham yang menerima perbedaan sedangkan dampak negatifnya muncul kekerasan karena kurangnya menghargai perbedaan karena susah jadi muncul sebuah kekerasan susah untuk berbahasa yang keempat unsur kebinekaan keempat ada budaya dampak positifnya dari perbedaan budaya menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia kaya dengan keberagaman sedangkan dampak negatifnya munculnya permusuhan karena pertentangan budaya persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia kita tinjau dari segi wawasan nusantara wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia yang merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita tujuan nasional itu sendiri secara umum wawasan nusantara berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa tersebut sesuai dengan posisi dan kondisi geografinya negara kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasional dalam wawasan nusantara sendiri terdapat empat konsep yang mencakup persatuan dan kesatuan yaitu di bidang politik ekonomi sosial budaya dan pertahanan keamanan selanjutnya kita membahas mengenai prinsip persatuan dalam keberagaman suku agama ras dan antar golongan kita lihat dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat musyawarah berasal dari bahasa arab yaitu syawarah yang berarti berunding atau urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu jadi musyawarah adalah suatu upaya untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemacahan masalah prinsip yang kedua yaitu prinsip keberagaman melalui gotong royong perasaan ikhlas dan toleransi gotong royong berarti bekerjasama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan gotong royong sudah menjadi tradisi bangsa Indonesia secara turun temurun adapun perasaan ikhlas itu terwujud dalam perilaku rela berkorban dan sikap rela berkorban dapat memperkuat persatuan dan kesatuan toleransi adalah sikap saling menghargai adanya perbedaan antara satu dengan yang lainnya yang ketiga ada prinsip nasionalisme nasionalisme adalah rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa hal tersebut berarti bahwa kita harus senantiasa setia serta bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia kita mencintai bangsa Indonesia tetapi bukan berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa yang lain itu contoh nasionalisme selanjutnya ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab pada dasarnya manusia dan makhluk adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri sesamanya dan dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa dimana setiap orang bebas untuk melakukan sesuatu tetapi kebebasan tersebut ada batasannya dan disertai dengan tanggung jawab yang kelima prinsipnya wawasan nusantara wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi politik ekonomi maupun sosial budaya serta pertahanan dan keamanan dengan berpijak pada wawasan nusantara yang berkedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik sosial budaya ekonomi serta pertahanan keamanan manusia Indonesia itu bebas merasa satu senasib sepenanggungan sebangsa setanah air serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi dengan adanya semangat persatuan Indonesia kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia pada era reformasi itu terkait dalam enam prinsip yang persatuan dalam keberagaman penjelasannya seperti itu mungkin terkait materi untuk kelas 9 saya cukupkan sampai disini sampai bertemu ke dalam materi selanjutnya salam dari saya semoga kalian selalu diberikan kesehatan selalu diberikan kebermanfaatan ilmunya yang mendengarkan apalagi sambil mencatat itu lebih bagus lebih keren lebih kelihatan cakep cukup sekian dari saya tak lupa saya ucapkan salam ciri khas dari BPKN yaitu salam Pancasila Assalamualaikum Warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati